Yo yo yo, welcome back teman-teman, selamat datang kembali di Bali Dekes, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya Oke teman-teman, sesuai dengan thumbnail kita di awal ya Kita akan kembali melanjutkan review dari sebuah produk Hot Wheel ya teman-teman Ini adalah seri daripada Special Cut untuk edisi Hot Wheel Regular Edisi dari Fast and Furious, seri ketiga teman-teman ya Di episode kali ini kita akan membahas ini Ini kita punya edisi daripada Nissan GTR Ini keren banget teman-teman, ini adalah bagian daripada Hot Wheel Fast and Furious yang seri ketiga ya Seperti saya awal tadi sampaikan Ini adalah castingan yang nomor 6 dari 10 item yang dikeluarkan oleh Hot Wheel di edisi ini teman-teman Jadi kita akan coba untuk melanjutkan kembali mereview satu persatu ya Kita akan coba lagi, ini dari Nissan GTR Ini keren banget teman-teman kendaraannya, apalagi Nissan ya Ini cakep, jame banget Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja bongkar ya Seperti apa sih edisi daripada Nissan GTR Edisi Fast and Furious Kita akan coba mengeluarkan dari kandangnya teman-teman Ini dia teman-teman Wih, cakep Keren banget Wih, warnanya silver ya Oke teman-teman, ini dia ya Edisi daripada Nissan GTR Kita coba lihat dari beberapa sisi Oke, ini dari sisi sebelah kiri Yes Ini sisi sebelah depan Ya, ini sisi bagian kanan Dan ini sisi bagian belakang Bapak fokus nggak ya Oke, teman-teman kalau kita lihat ya Dari keseluruhannya ya Kalau kita lihat dari bodinya Ini dia berwarna silver ya Untuk keseluruhan sisinya tidak ada tampu yang aneh-aneh Oke, polos aja Kita coba review untuk sisi bagian sebelah kiri Semoga fokusnya dapat ya Oke, kalau kita lihat ini Sisi bagian kiri Ini dia untuk dummy lengkap semua teman-teman Kecuali ini minusnya di spion ya Untuk kaca-kaca dia full frame ya teman-teman ya Di sisi bagian kiri Ini dia sisi daripada penumpang ya Untuk kiri ya Oke, untuk handle pintu dia dummy-nya lengkap ya Termasuk di sini ada beberapa tarikan garis Yang menggambarkan bahwa ini adalah Kendaraan dengan tipe dua pintu Oke, lanjut lagi ke sisi bagian kaki-kaki Ini dia pelaknya berwarna hitam ya Dan berbahan plastik tentunya tanpa suspesi Tapi ini berputar normal Oke, ada beberapa akses juga ya Untuk ini, untuk dummy ya Aksen maksud saya ya Aksen dummy Sarikan garis seperti saya sampaikan tadi Yang menggambarkan bahwa desain daripada Nissan GTR Ini adalah salah satu kendaraan sport Yang ada di dalam film Fast and Furious Edisi kalau nggak salah Yang ini di kartunya dijelaskan Fast and Furious 6 ya Google ini ya Oke, lanjut lagi teman-teman Kita ke sisi bagian depan Kalau kita lihat sisi bagian depan seperti ini ya Cakep kan teman-teman ya Kalau kita lihat dummy-nya di bagian lampu utama Dia ini kayaknya mica plastik nih teman-teman ya Mica plastik kanan-kanan kiri Pada bagian grill juga ya Ini juga kita lihat di sini Keren banget teman-teman Warnanya hitam ya Hitam ke abu-abuan ya Oke, lanjut lagi ke bagian cup mesin ya teman-teman Kalau kita lihat di cup mesin ini Ya dia polos aja sih Tapi di sini ada beberapa Akses dummy ya Akses dummy yang menggambarkan Seperti yang terdapat pada Cutnya ya Gambar pada cutnya Oke, kita naik lagi ke bagian kaca utama teman-teman Kalau kita lihat di kaca utama dia polos ya Kita bisa melihat daripada konfigurasi dashboard ya Ini adalah setir bagian kanan teman-teman ya Kalau kita lihat juga dummy wiper Dia ada di bagian kaca-kaca ya Lengkap banget teman-teman Oke, lanjut lagi teman-teman Nah, ini yang menarik ya Kalau kita lihat di sini di pilar A ya Di pilar A itu dia tipis banget teman-teman ya Hampir menyerupai atau sama dengan kacanya ya teman-teman Jadi pilar ini tidak dicat sesuai dengan warna bodi yang silver ini ya Tapi di sini dia senada dengan warna daripada kacanya Bisa jadi ini adalah satu cetakan ya teman-teman ya Daripada framing kacanya ya Oke, lanjut lagi teman-teman Kalau kita di sisi bagian kanan Ini sisi pengemudi ya Kalau di sini kita lihat ya Bagian dummy daripada setirnya kita terlihat di sini Oke, untuk bagian yang lain ya Yang hampir sama sih pada sisi sebelah kiri Yang membedakan di sisi sebelah kanan ini adalah Dummy daripada bukaan tanggi bensin Oke, untuk handle pintu lengkap Kita lihat pada kaki-kaki ya roda-roda ya Dia berputar normal, berbahan plastik dan tanpa suspensi pastinya Ya, di sini juga tidak ada kacanya spion ya teman-teman ya Tapi cakep Oke, lanjut lagi teman-teman Kita ke sisi bagian belakang guys Dapat fokus ya Nah, itu ada logo Nissan ya teman-teman ya Kalau kita lihat di sini ya Kita coba turunnya lagi sedikitnya Sisi ya, di tengah-tengah itu ada logo Ada logo Nissan-nya di sini Terus lampu dummy lampu stopping, lampu sign dilengkap ya Di sisi bagian belakang juga ada GTR-nya di sini ya Emblemnya ya Oke, pada bagian bawah Kalau kita lihat ini ada dummy knallport Di bagian bumper bawah ya Ini menyatu dengan body atau stasis bawah Dudukan plat ada ya teman-teman ya Oke, naik lagi di atas ini ada wingsnya Tipis banget teman-teman ya Tapi cukup mewakili ya Bahkan sangat belum bersih ya Kalau kita lihat dari sisi bagian atas seperti ini Keren Oke Ini diwarnai Senada dengan warna ini ya Warna body ya silver ya Oke, next Lanjut lagi teman-teman, kalau kita lihat di bagian kaca belakang ya Kalau di sisi bagian ini kita ada beberapa dummy Kalau kita lihat ya Seperti dummy speaker atau apa Nggak paham juga sih Warnanya cukup bening teman-teman ya Jadi kita bisa melihat daripada Konfigurasi yang terdapat di belakang Oke, di bagian daripada sisi baris kedua Oke Kalau kita lanjut teman-teman ya Kalau di bagian atas ya Kalau kita lihat Seperti ini keren banget kan Kan, keren kan Wih, kita masih bisa melihat ya Bagaimana konfigurasi pada kabin utama ya Termasuk di situ ada dummy Setir dan tuas percepatan ya Yang ada di bagian pengemudi Yes Lanjut lagi teman-teman Ke sisi bagian bawah Oke, ini dia pada bagian sasis ya Kalau kita lihat di sini ada beberapa keterangan teman-teman Ini adalah copyrightnya 2006 ya Dari hot wheel yang pasti Yaitu ada keterangan 2009 Nissan GTR Pada dummy mesin bawah ya ini Cetakannya cukup menarik ya Kalau kita lihat ya Cukup detil lah ya Untuk kendaraan, untuk castingan seperti ini Oke Untuk bagian bodi atas ya Bodi utama yang berwarna silver ini Dia berbahan metal teman-teman ya Itu yang di sini Ini ada pada bagian grill Dia nyambung ke bagian sasis Sampai dengan pada bagian kenal pot belakang Itu dia berbahan plastik teman-teman Oke Ini castingan bagus banget teman-teman Menarik banget ya Gak salah sih Kalau memang hot wheel memilih castingan Dari pada Nissan GTR ini Menjadi salah satu bagian Daripada castingan yang mereka cetak Dalam seri Fast and Furious Edisi cut spesial Oke Oke teman-teman Review saya singkat saja Cukup sekian dulu teman-temannya Jadi penilaian saya untuk kali ini Untuk edisi daripada hot wheel premium Eh sorry premium Hot wheel regular edisi Fast and Furious Special cut seri ketiga Untuk kendaraan Nissan GTR itu Saya kasih nilai ini 9,5 teman-teman Untuk castingan ini Keren banget teman-teman ya Jadi bagaimana Apakah kalian sudah melengkapi juga Beri pada bagian koleksi ini ya Seperti video-video sebelumnya Saya sempat menjelaskan Bahwa ini saya semua Hampir saya dapatkan itu Di hunting online ya Bukan di gantungan ya Di hunting online teman-teman ya Jadi memang saya berusaha Untuk mencari beberapa castingan ini Dengan harga yang tidak terlalu mahal Teman-teman ya Jadi kalau kita mau hunting online Itu memang harus bersabar teman-teman ya Jangan merasa gurusu Kita bisa melihat Kita bisa memilih Bisa mencari-cari dulu Jangan asal masuk keranjang Kita check out Itu enggak teman-teman Tapi butuh waktu teman-teman ya Ini kalau nggak salah Saya dapat harganya itu Di bawah 80 Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah 70 Kalau nggak salah tuh ya Lupa-lupa ingat juga sih ya Oke teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Saya ucapin terima kasih Buat kalian yang sudah selalu setia Dengan Bali Day Cash Sudah selalu menonton Setiap video Bali Day Cash Muncul di beranda kalian Saya ucapin terima kasih Terima kasih Terima kasih Terbaik saya buat kalian teman-teman ya Sukses selalu Dan buat teman-teman yang baru pertama kali Nge-klik video dari Bali Day Cash Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu Mendapatkan informasi update Setiap Bali Day Cash Mengupload video baru Oke Terima kasih ya Buat kalian yang baru Datang Saya ucapin sama datang kembali Oke Doa terbaik saya buat kalian semua teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya Kita akan masih Masih ya Akan membahas seri Daripada Bahasa Enfurious Edisi Special Cut Hot Wheel Seri ketiga Oke Sampai jumpa Sampai jumpa lagi di video berikutnya